Saudaku kalau belajar ikhlas Saudaku yang ngerti ikhlas Apa ini kalau zaman saat ini Ngekayi segosak buntelnya langsung dipotol ceret Dari status Lunggi apa mbak Tuhan? Ngeteniku leres apa mbak Tuhan? Leres apa mbak Tuhan? Leres Oleh apa mbak Tuhan? Angsa mbak Tuhan? Angsa, tapi gak mulai sama Boleh-boleh saja Mau sudah kalau secara sembunyi-sembunyi Ataupun secara terang-terangan Boleh-boleh Saja, kan kali ini Tapi ini model ngekuhi kan berarti Pamer mbak, ojek suudan sih Ini suudan mesti dinelek Oleh sebab wang ini Ini kadung suudan apa Mereka ngerti ini ada keting ada dendam Ini ada orang si dipegeli Si dipegeli kuhi ngekuhi Alah berbuat model api Oh kaya apa woy Mereka katung keting Akhirnya dati suudan Sing metu omonganelek Akhirnya dadi ini Mbak pola api Tadinya lek Mungkin apa mbak Tuhan? Mau gak husnudan? Loh, mungkin dia ini Dipasang status Sampai enek semudati konten Mungkin tujuannya Mengajak kepada yang lainnya Juga untuk ikut bersama-sama Bersodak Bersodak Loh, berarti kan tujuannya saing Ini apa mbak Tuhan? Ngejak ke saing Kesainan Loh, kan tujuannya penjeninan sedaya Gilem melu-melu Utawa o Gilem melu-melu Utawa o Ini apa yang mau Kusami dicontok Ditongak Ya Allah Mudah-mudahan orang seperti itu Semakin banyak Ya Allah Panjangkan umurnya Banyakan rezekinya Dan mampukan diriku Bisa seperti dirinya Berbagi dan bermanfaat Bagi orang lain Amin Kan jenapi panutan umat Penuntun dunia Kan jenapi ini Kuswatun hasanah Bisa dijadikan sebagai contoh Apa yang disampaikan Dan dikerjakan Deni kan jenapi Muhammad S.A.W Adalah sebuah kebenaran Makanya kan jenapi Kagungan sifat sidik Artinya adalah Benar Nah poin kandipun lampahi Nah poin kandipun aturah Kan sesuai kalian aturani pun Perintahipun Dawuhipun Allah S.W.T Lalu mantar Al-Quran Karim Allah Dauh haqqin Laqundikanalakum Firasulillahi Uswatun hasanah Limankana Yarjullah Walyaumal akhira Wadhakarallaha Katira Telah ada pada diri Rasul Suri taulat Dan yang baik Bagimu Yaitu bagi orang Yang mengharapkan Rahmat Allah Dan kedatangan Hari kiamat Dan dari dia Banyak Menyebut Allah Jatikan Jenabil Sumatun hasanah Paling benar Fatwanya Paling lemah Lembut Tuturkatannya Yang paling Ikhlas Hatinya Dan yang paling Khusuk Sholatnya Beliolah Sumber panutan Kiblat Ketelada Keteladanan Di depan umatnya Mampu memberikan Contoh teladan yang baik Di tengah-tengahnya Mampu memberikan Rasa cinta Kasih sayang Yang sama rata Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Orang Banoyat Banjindim Banjilat Dan di belakang umatnya Mampu memberikan Bimbingan Bumbungan Dan juga Dorongan Kanjina Biditu Sekaligus Kenapa Akhlak Akhlak Ini Kita Mata Akhlak Itu Terlihat Ayo Kaya Apa Ganteng Kaya Apa Sugi Kaya Apa Di Pangkat Derajat Apa Klam Bini Jelgeri Apa Kaya Apa Katan Muslim Muslimah Sing Apa Kaya Jubahan Ketunan Putih Sorbanan Gelare Haji Bukan Jaminan Orang Jaminan Akhlak Saya Saya Ketunan Jaminan Tapi Ini Akhlak Saya Wah Orang Nyenang Malah Dating Nyenep Pakai Ini Apa Bukan Ayu Tukang Ngapusi Ngapusi Nyenang Nyenep 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 Ganteng Umum Ngapusi Kita Gelare Haji Dati Pejabat Yodoyan Korupsi Enten Bukan Kita Dating Duwuran Dati Pejabat Dati Pimpinan Nyenang Rai Contoh Sinsai Enten Apa Mboten Kita Generasi Penerus Bangsa Oke Di Sekolah Di Ruang Tua Jadi Pengajian Status Sejar Ini Apa Rezeki Anak Soleh Di Ruang Tua Tapi Kadang Kadang Di Kongkona Ruang Tua Nyenep Bantai Enten Apa Mboten Tua 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 Contoh Tua Ya Allah Maka Ini akhlak Ini penting Adap Ini penting Ilmu Duwur Apa Ini Gantungan Akhlak Gantungan Adap Jawa Sopo Sito Ya Percuma Ini Ilmu Tidak Duwur Tapi Adap Gantungan Akhlak Orang Orang Bidanya Karena Setan Setan Pintri Rau Ngom Ngilmune Luw Duwur Meblis Setan Pintri Rau Karuan Tapi Rantui Akhlak Rantui Adap Gusi Allah Dibantai Gini Apa Mboten Makanya Ini Pintri Rau Karuan Tapi Gantungan Adap Gantungan Akhlak Suka Merendahkan Kepada Yang Lainya Bahkan Kepada Yang Lainya Mengijak Nyingak Demi Kepentingan Sendiri Berarti Kewi Ngono Alhamdulillah Adap Akhlak Niku Penting Koy Perhiasan Omah Loh Gedong Magrong Magrong Tapi Om Bone Gedini Raka Ruan Rono Lampune Peteng Dedet Kira Kira Nenggoni Betah Napa Mboten Ora Betah Alah Alah Listrik Mati Peteng Dedet Saat Jame Bingung Raka Ruan Protesi Rau Mum Belayar Saya Munda Bola Balik Mati Mungkin Pemboten Tapi Jajah Omah Padang Mentor Mentor Senat Yantara Pati Ape Jelegeran Jopo Tapi Lampune Padang Ape Ditoto Rapi Kan Nyaman Orang Orang Juga Begitu Makanya Akhlak Niku Penting Akhlak Dateng Sinten Akhlak Dateng Ke Si Allah Akhlak Marang Sepad Daning Menung Menung So Akhlak Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Begitu Luar Biasa adabipun akhlakipun kanjen nabi baik kepada Allah maupun kepada sesama manu manusia gak pandang bulu sesama manusia itu seperti apa bahkuwitres naneng kanjen nabi apa geting dimantang kanjen nabi wong iman utawa orang wong ahli maksiat apa wong sing to'at tapi kanjen nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan kepada sesama manusia dengan baik kanjen nabi dihina dicacit di fitnah mawan kanjen nabi membalas dengan senyum senyuman bahkan mendoa mendoakan sesuai kalian tolak kejahatan dengan kebaikan kebaikan ini gampang diucapakan ini menawikul lanjut ini sedaya gelom lakon insyaallah mandi bakal tenternun ayam amin tapi menang sejaman di provokatori gampang tersulut emosi enggak apa mbak ten kue dirasani kajar ini awak mungkin ini masa ngonohan ini ngomong ini gurih karena ngarap jadi ini rawan ini ini cowok aku gelom cerita ya wadinya aku jadi ya paham ini berarti sandali si jiwis hilang di colong karu hidupnya hanya sekedar mencari mengkuliti kesalahan dosanya orang lain-lain mengkuliti dosanya diri sendiri sendiri beramilah saking menikah monggokan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak dengan akhlak dateng kuzi Allah lanmaran sepadaning menung menung kebaikan kepada sesama manusia dibaringi tuat maring ngerisani pun Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah betul kesainan dunia akhirat amin allahumma syukur dateng nikmati kuzi Allah memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya sesuai aturan kuzi kuzi Allah diberi mata untuk melihat telinga untuk mendengar hidung untuk bernafas mulut untuk berbicara tangan kaki seluruh anggota tubuh ini sedaya kenikmatan kuzi Allah akhlak yang dateng kuzi Allah maturnuh yang dateng kuzi Allah dimanfaatkan sesuai aturan kuzi Allah meripat ini ku yang ngono di ngon nyawang-nyawang saya ngapai lu jaman saya orang seneng nyawang ngudil diler putih vitamin mbak ini di jadi halal ini ibadah ya kuzi tapi gudani dinyak yang kuzi 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 malah dipamer pamer turut dinalan kenapa mbak 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 akhirnya terjadi apa LKMD lamaran mbak 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 Alhamdulillah cekat korban bocah mbak mbak hatiku ku melihat dengan mata kepala aku sendiri nempen Dewi ngini ngalih pojok kampung GTV lo meluk gue loh aku ya Allah eh nge-nge-nge meripat ya Allah lemakani segala kenikmatan segera gosok dimanfaat haki kanti saya lisan yang wana tinggung ngomong singa pe ningunik garwani ya singa pejong nyentai ibu-ibu Hai tiparingi rejeki sokobojoki setidak Alhamdulillah Oke yo Alhamdu nikmat sokok gusti Hai kursi Allah garwani diladeni sing say nafkah sokobojok juga nanti lalik digawai ya termasuk sodako jariha-jariah hei yun datang Allah ya Allah Niki sodako jariah sakit rezeki ini bojokulah demi Allah halal ya Allah angkini padus bojokulah menikah halal ya Allah jenengan lindungi bojokulah tengkut dike mawan jenengan panjenakan umuripun ikan barokah ya Allah tetes akan rumah tangga kursa kita mawadah warma rezeki ngkang melimpah barokah Allahumma Insya Allah dijabahkan regosyalah rumah tanggane ayam yang tenter Allahumma makanya nengoni bojok yung ladenis ngapik bojok tokoh sokong nyambut gawe mas daharien napa siram rumi yendungu no ibu apa bojok lagi tokoh ngomal agar buka lawang disentai duit nanti wisita keutang Hai lakinya kelpiring wisisai jaka kehanai rumangan mau udah dintai nih ya Allah karmanin jenengan gingkotin iku pak ngonok bojok kan betah nih ngomah ngonok rezeki ini kan lancar karmanin dilatihani singapik ngepunggih nengar pebojoki singen ngeke rasa nggawek kelambi singapik apik rita rak popos dikasih nanti dastra nih ya dastra guntah ganti dumba bisa teliko wangi ceret ini wala seminggu orang ganti ngantik kelek suwek misura nggawe parfum jangan apakir umum lagi demik bojoknya dedek gleknya eno masuk angin ngambu neok basem ini ngarepe bojok singen ngeke masa ya masa ini ngarepe bojok mulai kuih ngonoh yang dalam persiapan mandi ngonoh ya Buya bujuarep mulai kesul-kesul nyambut gawis yang benaknya kompor jadi senglanang peduk bojok ya kaget di bojok tak kompor rupanya ngepodo ambu nepodo gue parfum ceret wala mbak mdulek mbak hahaha namu sang dilok manten baik dihandan saja merabar kelambi apik bareng melebu ngomah melebu kamar beleng batin iseng lanang ninja punya uri satria baca hitam ernik berubah langsung kelambi dinas hek daster amoh hiswek kabeh ya Allah mbak sing wangi alam bane parfum taikin daulah kembara kuat aku ya sing alami hek kemangi tapi sing lanang mambu makseng enak eh jangan asam kak suh pak pengen sing putri ngeladini sing saya garwani yongono nengenek garwang gisingnya ngake ngepak nge ngejok disenta yoke muntrimo di kokan kongkone pak nakah lahir batin gede cukupi ngepak ngejok jalan-jalan gandengan tangan ngonoloh pak ngejok gandengan kok tangan ditampak dずmep tangan bojeli dw mak fela die daulah sa merota li so kecelai dri jiwe iyeta isu iso sesu jak melaku melaku lgye panggyeh Yang takna yieldes dni apa lo mas merota li du song jadi tangan candak cek ngoneng dipanggil seorang suami itu yang memuliakan istrinya lambang buat coklat ngomah eme serah kerja belas ngapun ten wanita kuingon nyambut gawe ini rake tok moto pak perempuan itu kelihatannya di rumah kelihatannya bukan bekerja di luar rumah nih tujuh kali dua puluh empat jam sak wayah wayah mulai melek moto nganti liani merem tabeh wisi nyambut gawe ini rongbar gina pemboten lele jari sopuk wuhh sing ngupain ini uh ya Allah sing masak nih sing ngumbah-umbah sing ngurus ya nangguh sing anak iseng rewel sing jaluk mangan ke selaking layah-layah mablek anak isu rulu ganti anak gede tangi menggunerah buddha cari tujuh longgina pemboten makanya kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam adalah seorang suami yang memuliakan istri-istrinya kehidupan rumah tangga memang tidak ada yang sempurna tapi monggo saling melengkap melengkapi lakan jenabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam akhlak dateng ini dikursi Allah memanfaatkan segala kenikmatan Allah dengan baik hartanya kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam orang lalih tidak melakukan ke sodako kamu kok kanji nabi ini kumbutin sugeh ngapun ten makan ene ene wang ngomong sodako sodako ngakura suge kon sodako melarat muki kaya opon dibandingkan jenabi kanji nabi itu pernah tidak makan sampai demi mengganjal perutnya yang lapar diganjal karawatu kanji nabi tapi kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ketika didatangi oleh pengemis nyumun ma'em kanji nabi hanya punya satu roti padahal kanji nabi tinggi lapar tapi roti tersebut diberi tetap diberikan yang penting bisa memberikan manfaat dan menyenangkan bagi orang lah orang lain ternyata apa pakaian kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi kalau pernah diminta oleh serang pengemis pakaian kanji nabi yang bisa dipakai untuk beribadah yang terbaik diberikan akhirnya pengemis ini mergoti paringi pakaian kalian kanji nabi melayu di pasar saya punya pakaian Rasulullah siapa yang mau membelinya tapi wang napa ini ngurutuk rumpul dengan pengemis berlomba-lomba ingin membeli pakaian kanji nabi ada orang kaya tapi matanya buta dia punya buddha buddha ini dikongkong aku nyewam tulung belilah pakaian Rasulullah berapapun harganya si pengemis itu minta belilah pakaian itu untukku kalau kau bisa membawa pakaian Rasulullah itu kepadaku saya berjanji engkau kebebaskan dari perbudakan akhirnya buddha ini nombas pakaian ini kanji nabi sini dibutuh pengemis saat itu juga pengemis ini akhirnya jadi sugi lah pakaian kanji nabi diberikan oleh buddha ini kepada tuannya kepada majikannya yang sedang buta pada saat itu juga buddha ini dimerdekakan dibebas dibebaskan buddha bebas pada saat itu wang sugeni kinyewam dateng gos ya Allah ya Allah kulonyewam izinan ridha penjenengan ya Allah lantaran pakaian kanji nabi meniko saya ingin kembali bisa melihat dunia pakaian ini diusat kedua matanya saat itu juga Allah mengizinkan akhirnya bisa kembali melihat saking senengnya wang sugeni muto akhiri sendilok mani sesuai pakaian kanji nabi kembali diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahkan diberikan hadiah-hadiah yang lain tapi kanji nabi tidak mau menerima menerimanya karena apa hasil dari sodakonya kanji nabi bermanfaat bagi orang lah orang lain Allah yang ingkang hijau lingkang langkongka langkongka ada mana kau semalumin sodakotin bayasa 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 tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersodakom melainkan bertambah-bertambah dan ber bertambah-bertambah belum tentu soal nilainya tapi keberkaha keberkahannya bermanfaat bagi orang lain bisa membawa kebahagiaan membawa kenikmatan membawa kenyamanan kargo soal mungkin diparmi sehat keluarga anak-anak ingkang solilan soliha ini kan termasuk kenikmatan seperti ini seperti ini makanya sodakotnya tidak menghentikan suga terus sodakotnya menurutku juga tidak menghentikan ikhlas kesuai pengumuman tapi sodakotnya jari yang menghentikan ikhlas mbak betul sodakotnya yang paling menghentikan ikhlas ini ikhlasnya kira-kira gampang apa anggil? anggil apa gampang? anggil sodakot ikhlas sulitnya luar biasa tangan kanan memberi tangan kiri tidak melihat apa yang diharapkan yang dia mau hanya yang tahu dirinya dan gusti gusti Allah dia tidak ingin semuanya tahu ikhlas itu dan tidak ingin mengharapkan apa-apapun ini ikhlas tapi susah nah terusnya ikhlasnya, anggil apa banjir terus orang sodakot sodakot kalau belajar ikhlas sodakotnya menghentikan ikhlasnya apa ini jaman saat ini seperti sebuah buntelnya langsung dipotong cerit jadi status lalu apa mbak betul? menghentikan apa mbak betul? lalu apa mbak betul? lalu apa mbak betul? oleh apa mbak betul? angsa mbak betul? angsa, terus gak mulai semua boleh-boleh saja mau sodakot secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan boleh-boleh saja belajar air akal rendahur tapi ini model lalu cuti kan berarti harus pamer mbak anak pun padahal entrat untuk sudor se высок sudah itu ada dan sudah di masih tetapi itu ada yang cristo ada yang low-iquéan ada jangitan ada dan mendam seorang pengaruh yang menyangkati agak kuuli dia juga melakukan model api semua itu aman kalau mereka ada yangee akhirnya pakai suudor saja tidak mbak menggalap malam ini apa mbak Teng? mau tidak khususnudhan, lho mungkin dia dipasang status sampai enak sedati konten mungkin tujuannya mengajak kepada yang lainnya juga untuk ikut bersama-sama bersodak bersodak kok, lho berarti kan tujuannya baik ini apa mbak Teng? menjadikan ke saya, ke sainan lho kan itu kalau penjeningan sedoyok, kita melu-melu utawa-o kita melu-melu utawa-o ini apa yang ingin monggo sami dicontok, ditunggak nih ya Allah mudah-mudahan orang seperti itu semakin banyak ya Allah panjangkan umurnya, banyakan rezekinya dan mampukan diriku bisa seperti dirinya berbagi dan bermanfaat bagi orang lain amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal ya Rabbal alamin makanya kulo jak penjeningan sedoyok monggo kulo penjeningan sedoyok amalja jariah orak perduli kuingono suge utawa melarat monggo belajar diniati kan tiati ingkang i ikhlas kagung ga yuh ridha negusti Allah napa meledaluniki kulo ngajak dimadeng panjening seoyok monggo sami sodakot jariah kagemu sholat napa niwo? ultamas 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 pacuh musuh pacuh oge pacuh ultamas pacuh ultamas pacuh Allah bakal ngejoli omah dateng ini suar 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 amin Allahumma Sinten sing pingin omah ni suar Sinten sedoyok pingin omah suar nge pingin biasa napa sing api standar napa vvip 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 yuk misu sementing sudah ada kecil akhirnya termanfaat kita sudah berapa? kita sudah berapa ikhlas, sudah berapa masalah tapi kan manfaat, contoh kita ditekan karena orang memisahkan kita harus berpengaruh dan ikhlasnya berpengaruh kira-kira berpengaruh, bisa berpengaruh berpengaruh ada yang dihidupi akhirnya, yang keluar dari yang diberi ini adalah ucapan dan doa insya Allah jatuh bila mengucapkan yang baik orang mendengar tentu diri-tari ucapan itu kan jadi doa menebar hikmah dimana-mana ucapan baik setulus hati memudahkan datangnya Rizki amalkanlah setiap hari semoga Allah meridahi Allahumma dati yang menei karo belajar ikhlas moga-moga oleh nge-nge iso manfaat manfaat sing diwene yu ati nih dati seneng akhirnya dungan ikan tisa saya Allah ngejabai amin Allahumma asodakotulitafil balak sodako ngedoha kisaka sing jenengi bak balak makanya monggo sodako jariah diniatikan tiyati sing ikhlas gulik Ridhani Gusti bersyallah pun siap sejaya klojak sodako jariah pun siap nge-pon siap nge-pon siap nge-pon kita dijak sodako kan seneng toh wongi sugeh kabeh wongi loman kabeh nek dijak ngamal ngisi kotamalan nyempuluhnya mesti paling titik seketeh waaah makanya ramai itu ya rezeki nih akeh sugeh sawai panennya ya apa cindati pedagang yuk laris amin Allahumma paringi sehat paringi berkah Allahumma saya minta panitia petugas cari dana setunggal mingkatan panggung ya setunggal panitia cari dana satu naik ke panggung setunggal setunggal mingkatan panggung karisma tak nyontonisek timbang aku dilokno koyok ntut Hai lakok koyok ntut enek suaranya renek wujud deh ngejaorak nge-jaorak nyemplungi dewe tapi aku nek nyonton di dewe kan rasanya kan ya kurang asik pak camat keparang lenggah napa mbeten pak camat pak posek pandan ramir pak lurah konten kula turi tindak peteng panggung nyontonik kali kula mongga pak katuran mingga merigi mongga 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 katuran tindak beriki mongga nyontonik kali kula pak udah dipimpin nanok bentuk contoh karo rakyat eh mongga 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 merigi seng hitung ngejelit dompet Hai iyalah kelakon dipalak karo mba Risma seneskulosing malah kok mongga katuran tindak merigi mongga pak lurah pak camat pandan ramir Hai pak posek mongga kulaturi tindak merigi Iya kita itu randang munggah-munggah ya padam peti Kerithaya Mango Hai Hai anien sewuk mongga Hai Manga Moga Tak mundur Sampun Sampun Niki lo sampun Menikah Sampun Kalo lepetakan Mbak Ipun Nihkan tak ada saksi Alhamdulillah Kaya muntut Sampun 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 Nihkan Sampun Matur Sampun Nihkan memang ke Oh ya besok rapo aku ya muntahkan kok aku ya paham aku rambut soal kau kenal loyok sekanutoknya sih model amplopan tak guna akunis amplop gak butuh kok bro ngamplop Akeh eh orang penting di sini transfer noloh Hai boten-boten Allah mazulih ala muhammad ngantas juga bikin berikan gomgo singgelam sodako jariah kabur sedaya hajatipun engkang gerak diangkat sakit tipun soli soliha putra nih angkirin luruh ilmu dipun gampe laki ayam tenterum rumah tangganipun sakinah mawadah warrohmah amin Allahumma sendati pedagang laris dadangannya sendati pegawai ya soya muda gaji di sini tukang settingnya senginceng iki ayo senlep YouTube Pan ayo melu sodako sing Ben soya tambah ke subscribe-nya like dan juga komen ya berbasu sound system me melu nyemplungi benso tambah laris amin ngata sudi bingking berikan ke singra ngamal iku bakale rugi nampo nikmat orang podo disyukuri ngono jare kok podo ngakune santri tijak ngamal duwet sekatipun deli Allahumma salli wa salim ala original mawr sayyidina wa ala ulada Muhammadin Muhammadin Al-Fatihah 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 tapi nyatanya Allah jamin rezeki nih lho tukulan cilik dan tiga gede Allah ngeduk nih udang Hai kalau kewan singi sonyu burake le lemah sing duwe gelom meneipu bubuk berarti misalnya jamin rezeki kewan cilik lu si jamin rezeki nih cecak cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang so ekor nyamuk hak lalu ditangkap lu cecak sing gulik panganan cecak tapi sing moro rezeki nih nyamuk jadi panganan ini cecak Allah wis jamin rezeki apa meneh menung so wis di jamin rezeki nih karo gusti gusti Allah apa meneh sing gelom kerja nyambut gawe lawan ngedan gelandangan tulet dalannya wis di jamin rezeki nih karo gusti Allah kok mesi yana sing ngelungi darah terus napa mboten tuh itu ngapun neneh ono wang kafir ono wang non-muslim sukeh bandhani lemah sawah tirang-tirang perusahaanek gude usahane nendi nendi duwe akhirnya sukeh bandhani patut napa mboten patut napa mboten Halo dijawab rasa weti weti patut napa mboten patut siapa sih ngomong gak patut patut sebab sedaya pada pada makhluk eh gusti Allah semuanya di jamin pesti paringi karo gusti raperduli wang iman raperduli wang singgawin itu minda kemungkaran wang taat apa sing ahli maksiat apa wang islam apa wang non muslim semuanya di jamin rezeki nih karo gusti karena sama-sama semuanya adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala napa muleh kulolan panjenengan sedaya singgelem nyambut gawe apa wang non muslim kita di sukeh bandhani kaya ngonora nyambut gawe mereka juga berusaha makanya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri sendiri percara bondo rezeki kabeh titipanik gusya Allah kabeh wis di jamin ini waj suke ya suke mbak lana jarene si cipati lo rejodoh telu wayu papar pangkat lima bondo ini wis diatur lana umpamani lomba kuloniki wis ditek dirne karo gusya Allah kim besok dati sukeh lalu kalau ngoteh bela gunanya gua apa ngungkang ngungkang kayak kan darah aku sukeh pereh epa gak sukeh lah ngerti mo yu kwe dah di sukeh lagi lah ini lo sokongensi pengalaman rahasiatya gusni Allah makanya semuanya wajib berusaha dan juga berdoa berdoa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia mau merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri ini singkura ngapik dadi yoa Ape asalkan kita semuanya mau berusaha berusaha sedaya nampung titipan bumi langis Hai sini kabut diciptakan Allah kaki menungso tinggal bagaimana kita memanfaat memanfaatkannya nebondor rezeki KB pancini wis ditek diri kargo selok abet di pari-tipar ini tapi suge melarat Aiden besok Oya bukan enggak ada yang tahu Mungkin apa mbak maka nih manusia wajib usaha singketa Mbara gantui apa-apa wehra mungkin dati suge lu nih Allah ngeresak nih kun fayakun jadilah mula ya terjadi terjadi tukang becak tahu mamani rezeki nih mung setidik duen ini atan pengen budak kaji Hai nek dipikir secara akal yurah masa akal eh umpamani sedih ngomong nyelengi limangnya wu gini sepuluh orang pula wu upamani lu pengen budak kaji lu belum membuai duwe tekan kapan Mungkin nganti temukan yang patira bakal bisa bu budak tapi Allah situ rejeki kalau Allah memampukan pirawan kun fayakun leresna pemboten jadilah mula terjadi maka Allah memampukan orang yang mempunyai panggilan hak hati Allah bukan memanggil orang yang mampu suge bandana Lewis gena karwani dengan akun islam badannya kata Hai kuwajib adek budal haji tapi neorene kemauan lo rasa dicelok kudunya nengrumang sani sugeyo panggah budal resna pemboten tapi sugeo bandana itu tapi enggak ada kemauan yurah dicelok karo gusti kusi Allah serat yang tadi sawang kita kata erandwe bondo tapi mempunyai niatan dan kemauan yang baik mahabatullah cinta kepada gusya Allah mengharap-ngarap ridhani gusya Allah pengen swadha tengersanipun gusya Allah ngone baithullah maka insya Allah akan memampukan dan memudahkan segala sesuatunya amin Allahumma ngomong kata ini nitipnya rezeki menung sugi gampang ngertes farel napa mboten ini jadi pengamen jalanan rapat suge teriur rapati kondang ini Allah kata ini nitipnya bandana dati akhir suge yuk gampang semudah membalikkan telapak tangan nyanyi salah gudol langsung kondang diundang karo pejabat ratu ada mau cek-cek presiden koyong ini kok di banding-banding ke saing-saing ke yang mesti kalah boya Oh aku yang orang mampu ya sekuatku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu langsung jadi kondang suge tapi Allah kata ini kayak melarat jadi nesta serat yantai saat diru ngemel ya yuk gampang suge bondo buandani teriliu nanorita kanggunan pangkat dirajat duweni kuasa teriur dikdo dikdo ya Allah kata ini ngeplek nih dati ini nesta yuk semudah bisa membalikkan telapak mulu Hai menurut sewa koren ke suge kaya apa naliknya nyatanya kargoz ya Allah dengan mudahnya ditenggelamkan kebu kebumi loh zaman saiki loh wesiwene suge wala halah mobil sitok reddit rong lurah reddek-deket sombongnya raumum raglom dingklok gelem ngutangnya ngana ilena kira umum enten apa buatan ngoteng iku um dur ala asfala mingkum bala tandur ala faukoku melihat yang dibawah kamu jangan melihat yang ada di atas Kak kamu syukuri sedaya nikmatik gusya Allah dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai aturan negos ti Allah kabe namung titipannya Allah batin mendet yusa wayah-wayah bisa sedaya yang namanya titipan suatu saat pasti mesti nikubah titipendet lati pendetik kali gusya Allah mau dengan cara paksa atau dengan cara yang mbak baik kantun pilihan kita dengan cara yang baik ya mau kok sodako amat jari-jari iya badati manfaat aku kan gua ibadah berbanyak amal kebayi kebaikan tetap belajar berbuat kebayi kebaikan rakyatang setidik terenek nilainya di mata manusia-manusia tapi bisa jadi amalan yang kecil menjadi pahala yang luar biasa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maringi daharan ngoni pengemis serah kita monglima ngewuk kita disawa monglio enteng nih ngekei ombe nengone kucing nengone pinggir jalan yang sedang kehausan kita ingin amalan kecil itu tapi belum tentu amalan yang kecil itu juga kecil dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tetap berusaha waadbi sayatah hassanat tatam huha iringilah perbuatan jelek mau dengan kebayi kebaikan yang ditakutkan kanji nabi adalah ketika manusia ni kuduweni agomo ni ngerano imani ora yakin apa sendati teg dire gusti gusti Allah ora syukur nikmat ni kadang-kadang malah kakaian ngeluh enten apa mboten enten ya Allah hidup itu pilihan sugek apa yang namanya hidup itu pilihan ape elek halal haram miku sedaya pun jelas manusia tinggal pilih mau jadi orang beriman mau jadi orang dulhaka ahli surga kek ahli neraka kek silahkan terserah karu awae dewe mau jadi semut yang mati di dalam kenikmatan atau menjadi lebah yang bermanfaat bagi sesama tinggal kita yang memilih kok semut mati dalam kenikmatan enggak mati nih apa semut mati tenggelam dalam kenikmatan maksudnya apa semut iku senenganerak mengone barang lagi Hai teh kalau ngapun tenu gampang telegi gua gampang dirubung karu semut dan kebanyakan semutnya akhirnya semenyemplung ningonin jeru ning nopo singkir singkono teh lagi kebanyakan kode mati kenapa kau mereka sampai mati karena terlena dengan kenikmatan semut duwani sifat serakah karepe nopo leginiku karepe pengen dipeek kabeh tapi dia lupa manisnya teh nih kundewo berada di dalam air air nek di gawa kabeh orang mungkin iso hanya bisa dinikmati sesaat ketika ada di dalam cang cangkir kau kabeh gak iso yang terjadi akhirnya ya mati dalam kenikmatan karena terlena kebanyakan menung sejaman saat ini ingat terlena dengan kenikmatan sesaat sesaat jabatan pangkat kekayaan ketenaran ngilmu pinter niku seduwayo gelar pangkat niku namun kenikmatan sesaat yang ada di dunia di dunia yang berat bertanggung jawabannya dateng ngerzani pun gusti gusti Allah maka nih disyukuri sedaya nikmatipun Allah subhanahuwata'ala nganti kanti ojokan dan angguni ngelakoni ibadat ibadat ya sedaya anggota tubuh dimanfaatkan dengan baik lisan diucap yang baik enggak noponi kumben membawa kerukunan kebersamaan hidup saling menghormati saling mengharga menghargai berniku ibadah ojokan tidilirwa akhir limang waktu ojokan tikek keri Aisyah subuh duhur asar maghrib musyola nih ayo monggo di Semarang nih kanti sholat berja jamaah yang mirang adhan ayo takbudana mejet musyola saya perlu minda ke jamaah Hai ya Allah salah Hai ya Allah salah Hai ya Allah salah Hai kandang kodam mendirikan so sholat mumpung awa iso basi kelison jaka hurung dati jenazah ayo gelomoh sholat berja jamaah awal lumayu hashabubi ambedu yang melkiamatis sholat Hai yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah so sholat lah tapi nenek wong singurung gelom lakoni sholat tapi ngakunya agamun islam dos pun timba ya didoakan yang baik bukomu gondang itu hidayah enggak geleng lakoni so sholat tapi togakuloi lo mbak ya sholat tapi tukang mendem Hai wih muasiatir rajin ngunagi sholatnya apa sah lo mbak delok-delok sholatnya karo mendem ya rasa Hai nasi penting nggak tukang maksiatur itu ketika sholat-sholat rukunnya terpenuhi sholatnya panggah sah gitu pemboden tetapi dia tukang maksiat lo mbak sholatnya apa ditompok ditompok ratu-sholat urusan ya waidu urusan negasti Allah alimah siapa guna nerokok lo kita ini siapa Hai yang mempunyai hati Niko guzi Allah Allah yang maha membolak-balikkan hati semua hamba hambanya saygit tapi wong ahli maksiat mengkut tapi wong ahli ibadat enggak ada yang tahu rahasia negasti makanya hidup saling mengingatkan dan marilah saling mendo mendoakan aja tipe hidup rasa dilek-elek lo jenengi wong urem iku dan duwe karep dewi-dewi lain lubuk lain airnya lain orang lain pula sifat watak-wataknya terjenengi wong urem ngalam dunya yang duwe nih karep hati dewi-dewi negusyata kan ngelih nih pengen lebus warga sholat gak pengen lebus warga rasa sholat lu penak toh benak terserah apa eh dewi-dewi pengen lebus warga berarti kunci nesok sholat dan enek wong urang golem sholat aja mbak lakno leh ras sholat neraka lo leh leh aja mbak lakne ngono iya nek saurane penak lanek saurane latara butuhku neraka weh arp nyapa lah ade praingah ini anggel bisa anggel jengah nasi ngampe moga-moga nangin untuk hidayah amin Allahumma lu tapi nih yang maksiateng waduh terus mbak mbak koyo ngono kuih mosok bener pola tinta huruwi yang namanya kemukaran kemaksiatan Niko panggah repot di nopon iku napa nih maunya panggah tetap haram doso ya panggah tetap do doso wong maksiat ngejani paham konek doso roh janjani nekwi salah ngerti member goke blingrengu tentok janjani sebetulnya mereka juga sedang mencari sebuah kebenaran lasing wisergep ngibadah jangan terus menilai mereka ahlin rokok pangapun ten hati yang punya gezi Allah ini nguan sewu kadangkala bergawis sergep ngibadah terus akhirnya kita rela mengkuliti dosanya orang lain berbahaya isong grogoti amal yang sudah kita kumpul-kumpulkan hati-hati gimana pemboden nguan sewu lho kadang-kadang ngibadah kita ewa sholat nyawang wong model maksiat ngeteniku terus sholat wong tatonan sholat terus tuwindian bodoh sholat roke cekak bodoh sholat rajilbapan wih bodine semlohe pamer udel kok sholat kadang-kadang nyawang langsung memandang sebelah mata enten apa mbak ten enten apa mbak ten 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 tapi kadang-kadang orang yang seperti itu menilai orang alim menilai orang yang rajinan ibadah ngone masjid ngingeti bocah santri-santri sebetulnya mereka itu ada rasa iri yang luar biasa akhirnya apa mereka menarik diri merasa apa merasa mereka tidak pantas untuk berteman seperti itu kadang-kadang mereka justru ngerumang makanya mau seperti apapun monggo samit dirangkol dijaingkan saya doakan yang baik karena semuanya berhak mendapat hidayah sokakusi Allah sesuai yang Allah kehendak kehendaki sholat tapi masih satu sip banter mbak Yaudung akno muka-muka akhir kehidupannya khusnul khoti khotima maksiyate wismari amin Allahumma amin Allahumma amin kita enggak tahu amalan lain apa yang dia kerjakan keto ide F anggone nyambut gawe mungkin maksiat mungkin sawangannya kita itu doso tapi kita enggak tahu mungkin dia masih tetap menjalankan sholatnya mungkin anggone tinulung marangpong lio mungkin luwe banter timbangannya awae dewe gina pemboten mungkin ono bocah yatim sing biopini bocah yatim piatu yang di asok kita enggak ada yang tahu wangwurek namung sawang sina sina wangkulang ngajinendur urung karwan iklan WHP timbangannya penjenengan belum tentu kita hidup hanya watawa sebelhakti watawa sobi sober nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran nasihat menasihati supaya kita tetap pada kesabar kesabaran lah mongkundere it bak datengkan jenapi mana tuntunan nipun ngakune wong islam sholat eh ayo monggo sami ojeng nanti dilale a dilale aki ojeng ampe keli dibarengi amal ibadah lintu nipun ibadah moral ibadah sosih sosial akhlaki ya di Joko dan hidup harus saling menghormati saling menghargai dan juga suka tolong menolong menolong dipun lampai ngibadah telur ritual moral sosial yang paling utam wanggih menikah ritual sebabnya sholat adalah kunci ning suwar suwargo as sholatu imaduddin as sholatu miftah gulikhoir sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan budaya kan berjamaah berjamaah laki-laki sholat sholatnya jamaah dateng ini mas masjid istrinya anak-anaknya sedaya dikiring dateng ini masjid supaya sergip ibadah masjidnya semara desa ini jadi berkah amin Allahumma amin Allahumma amin ganti manut direk tuntunanipun kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam muki muki kulopan jena seka gelongakan umat engkau binjang ingyau mulqiyamah bikantuk syafaat amin Allahumma amin pangak pun dan doa wantan bayar biar mbak jih Oh langsung beden-beden bayi sepuh kemauan ikan mimpin doa Hai Romo Yai Ingkang keparang hadir wonton Hai wonton ye bayi Sinten panggungan Abdul Aziz panggungan kulonyumun nyadung-dungo dumatang penjeninganipun Romo Yai Abdul Aziz mimpin doa kalenggahan wadah dalung menikotasi keparang langgang gaya ini kasih Alhamdulillah karisma nyadung-dungo dateng penjeninganipun Romo Yai Abdul Aziz lagi pingin direk tabarukan nyadung-dungo anipun Romo Yai Mongkotipun amini sarang-sarang ghe kresanipun langkum berkah langkum manfaat maturnuun panitia undanganipun nopo engkang kulaturakan menawi wonton kelintah kelentunipun aturkawulo engkang kirang sopan kirang santun wonton engkang tersinggung ada yang tersakiti karisma nyewan agungin sehsamudra pangaksami terima kasih banyak undangannya terima kasih banyak iringannya terima kasih yang sudah live dan lain sebagainya terima kasih sistemnya muka-muka saya tambah larisma ternuun subhanakallahumma wabihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh